Sampai lagi, satu, dua... Gak mau... Salah! Kalau kalian pengen tip made in money, ini bisa nih sebenernya ada disini Waduh salah, jawabannya yang... Kau mau maksud ini? Yang itu! Guys, sekarang kita mau beli baju lebaran Buat koko Hengy Karena Hengy sebentar lagi mau jadi Pak Ustadz Jangan lah ya, bagus lah Ini tuh kayak Pak Estri-Pak Estri di film-film pada umumnya Kamu pilih, kamu pilih, kamu mau yang mana pilih Yang dua juta tadi gak apa-apa hadiah buat kamu Enggak Tadi ada baju guys, bagus banget Tapi kalian tau harganya berapa? Dua juta Baju koko harganya dua juta Tapi baju tadi gak kaya baju koko ya? Mahal banget, tapi bagus sih Gue jadi gatel nih pengen beliin Dengan ID milpain dong Mohon maaf liatin-matin ya Enggak lucu ngen Apa sih? Dasar lah Ini gimana kayaknya kita nge-vlog supaya balik modal nih guys Kalo belanya gak pernah ikhlas nih Aduh, semua dijadiin konten Udah yang tadi aja lah yang Yang lain tuh disini paling kayak Pak RT semua Aduh Aduh guys, liat guys Sarganya guys Enggak tau Ayang Nanti dia solid Bisa gak? Kalo bisa gak? Tidak 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 Coba ya baju dua jutaan ya Wiii Bagus ya Kayak orang Aceh kamu ya Kalo kayak orang Aceh Iya Tapi kayaknya ini kegedean nih Oh Kalo pas Bagus Gila guys Gila guys Tambah kayak kok 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 Kalo bukan kayak Pak Ustadz Kamu kayak mau ijab Kabul ya kadang-kadang Kok kayak ijab Kabul Kalo beras berapa kok 20.100 Guys, jadi sekarang kita mau tewek ke Jambi nih Liat Ini outfit my outfit of the day Ini outfit Bang Henki Tau gak guys, sebenernya tuh guys ya Apa namanya Hoodie kita tuh tuker-tukeran aja Itu hoodie gue Ini hoodie dia Jadi kayak kita tuh punya baju banyak Padahal emang kita tinggal tuker-tukeran doang guys Halo guys Jadi sekarang kita mau ke Kampung Nenek Kyu Mau ngajakin Henki hidup sederhana Karena Henki selama ini hidupnya mewah Mewa malam Terus kalian harus melihat jalanan menuju kampung nenek gue Tuh Wow Jalannya bagus banget Widih Ada asap dimana-mana Uwam ya Uwam Saking dingin ya Uwam Bapak gak saking dingin ya Tuh Pokoknya indah banget kan Jalannya Jambi nih Bas Ebo dong Hehehe Cie Henki lu baret Lihat Henki beli kasur Karena di rumah nenek gak ada kasur Nits Terus tadi kita beli kipas nih Karena di rumah nenek kipasnya cuma satu nih Sumpah kayak disitu panas Panas banget Kayak Kayak apa ya bilangnya tuh ya Kayak di kocela Sumpah panas banget guys gak kuat gue Lihat guys Kita sekarang udah di hutan nih Udah udah di hutan-hutan mau mandi rawa-rawah Tapi kayaknya gak jadi nih mandi rawa-rawanya Ada yang gak berani nih mandi rawa Rauh cat-cat Dia malu katanya sama bocil-bocil Katanya ini Aku tuh gak bisa yang mandi tempat Kocok gak usah Nanti kuku-kuku kotor ya Ya mau gue lupa Ayo dong kak Kakak Kak hengki Aku gak berani ya Aku gak kamu aja Aku gak Kamu aja dong Oke Ancang-ancang nits Oke Oke siap dong Wede 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 Lihat hengki hengki Ayo cepet lagi Satu dua Gak mau Satu dua Hengki Jadi karena hengki basah Habis pandi Dia di belakang Gak buron Gue gak lawan nih guys Akhirnya gak ngalir Sentukan temukan tipis Anak-anak kecil Anak-anak kecil Aduh Kemeng Hah Kemeng Terus dalem lagi Udah dalem Nanti gua Tengkel Lelam Tep gak jangan nih guys Hutan Semuanya hutan Takut ular Tidak Takut ular gak dek Dek hengki Tidak Tidak Kita ada golong Lagi nganterin Saudara-saudara Jalan-jalan Terus Habis itu tadi Ada kesalahan Tolong Segerombolan Manusia-manusia jambi Tadi banyak Apa adik-adik Tiba-tiba adik-adik dateng guys Karena lihat story gua Jadi gua tuh Pertamanya udah prepare Pake apa pake itu Pake apa sih namanya Masker sama topi Nah gua tuh udah Gua tuh foto Karena gua ngerasa kalo itu tuh OOTD nya keren Hari ini tuh Jadi gua bemerang guys Gua upload lah ke ini kan Ke story gua Cuman posisinya tuh Apa namanya Suasanya udah gua Suasanya udah gua cut guys Ternyata masih keliatan Terus akhirnya RAME BANGET Siapa yang salah dong? Terus rame banget Sumpah guys rame banget Gua merasa bersalah Gua merasa bersalah Karena udah nge-upload foto Jadi kayak kasian gitu Keluarga gua guys Lagi liburan Ya ampun Tapi gapapa aja Karena kita jarang-jarang juga Kesini Kok baru sebutnya? Suasanya udah ya? Jarang-jarang kesini Jarang-jarang main kesini Setahun sekali kesini guys Jadi gapapa Suasanya Jangan lupa 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 gue di rumah nenek kenapa kayak ada suara kak kenapa kayak ada suara angin topan kipas tadi, kipas baru jadi gue harus beli kipas karena kipasnya cuma ada satu, dua, tiga dan dipakai di kamar-kamar orang dan saking kamarnya penuh, kita tidur di luar nyemper guys tapi sebenernya guys, ini tuh bukan rumah nenek gue sebenernya rumah nenek gue tuh ada dan dulu tuh kamarnya banyak banget dulu tuh guys tapi karena kebakaran jadi neneknya harus tinggal disini dengan kapasitas yang kecil yang seadanya semoga gue bisa cari uang yang banyak terus bikinin rumah lagi bikinin kamarnya sepuluh jadi kayak setiap lebaran kayak gitu punya kamar satu-satu gak ngempen kayak gini bikin rumah inten kayak ya gak sih kayak rumahnya tuh dua tingkat atau tiga tingkat gitu yang gede banget terus ada taman belakang sama taman depan terus habis itu kamarnya banyak banget jadi setiap kamarnya tuh juga ada kipas angin sama AC jadi setiap pada lebaran gitu punya kamar satu-satu amin makanya kalian tuh harus nonton youtube gue guys jadi gue bisa bikin rumah yang gedong banget yang besar banget terus ini ada kucing ini kucingnya dibuang sama orang kecil banget kecil banget kucingnya tuh dibuang sama orang terus dipungut sama nenek karena dia kasihan banget guys gak punya temen tuh kecil kasihan terus dipungut ya abis itu sekarang dia kayak orang gila guys kayak anjing gak bisa diem co en cubic trus ini juga dindingnya tuh guys kayak.. bukan dinding tapi terieflak terus kalian harus lihat atapnya oh mg dan kalian harus lihat lemarinya ini lemarinya kapan anjoooiki jadi ntar tidurnya kayak gini kita tidurnya sendiri di luar guys liat di luar Dari tadi, dari tadi benar-benar banyak serangga Benar-benar banyak banget serangga Ada yang bentuknya bulat, ada yang bentuknya terbang Ada juga yang berkaki empat Aduh guys, udahlah Kita review kulkas Kulkas masih oke lah ya Masih bagus ya Aceh Masih bagus, kita sempit Kompor udah baru nih Nanti kita coba beli Lemari ini kali ya Ah gak usah lah anjing, rompak aja semuanya Wih deh, kan kayak punya duhit aja Apa? Ini guys, ini tuh sebenernya kamar mandi Nah kalo ngintip tuh, gampang banget ya pak ya Tinggal angkat ya Terus kalian harus lihat atapnya Tuh atapnya guys Wih deh Ampun Ada black hole-nya Nits Halo Terus ini bagian kamar mandinya Kalian lihat guys ya ampun guys Ini mesin cuci 2000 tahun yang lalu Dan kalian lihat ini Kalo misalnya kalian pengen ngintip maiden mandi Ini bisa nih sebenernya Liat sini guys ya Ini bisa buat ngintip Nits Gimana nih Waduh 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 salah Lewat sana yang Kok malah kesini Yang itu Liat nih guys Wih deh Wih deh Sekarang kita mau ngambil duit kecil guys Buat ngasih-ngasih ke bocil-bocil dan orang tuanya pake ini Jadi sebenernya kita ga beli Dapet dari Gratis dari Make Dimit Kita mau ngambil duit Mau bagi-bagi THR Kamu Iya aku Terus abis itu mau bikin TikTok sama Heiqi Karena ini adalah pertama kali Heiqi pake baju koko dan ga teruang Oh 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 kak Ga kuat nih Gak kuat banget Gak maafin loh Sayang aku minta maaf ya Eh itu belum maaf-maaf Tapi karena bubuk-buk aku cewek Dan aku selalu benar Jadi aku tidak maaf Kamu yang harus minta maaf sama aku Minta maaf dong kamu tuh banyak salah Aku anak kecil jadi aku mau minta maaf Enggak Justru anak kecil tuh harus minta maaf Salam Maafin ade ya, maaf Iya Lain sih Yang bener ya Maafin ade ya Gak, yang bersih bener Karena ade selalu Mungkin kakak marah Tapi walaupun kakak kayak Suka bikin emosi Ya tetep ade maafin Oke Kak, kak, kak gak minta maaf Enggak, aku cewek Emang kejais banget Ini udah nyampe ke ATM nya Mau ngambil duit Kamu aja ngambil duit ya Kalo misalnya 100 ribu Itu 100 juta itu Cuma bisa ngasih 10 orang Jadi kita harus ngasih 50 ribuan Karena bocil Buat apa dikasih duit Banyak-banyak guys Kecuali orang tuanya itu Baru gak apa-apa Dikasih agak banyakan Bocil dikasih 100 ribu Beli pistol dia guys Gak lagi dong Mana ke paminya Gak, ame banget Gak lagi Gak lagi Gak lagi Oke guys, akhirnya sudah selesai liburan di Jambi ini Bye bye kasur Bye bye, thank you Buat kalian yang mau lihat room tuh rumah nenek gue Jadi seperti ini guys Dan ini juga terbuat dari triplek Semoga balik kesini rumahnya udah berubah ya Terus Ini kayak gini, ini gue tidur di luar sini Ini kemarin kamar Henki berdua Terus lihat atapnya juga, ini keren banget Atapnya terbuat dari balutan emas Dan ini yang punya villa Bye Bapak Villa Bapak Villa Terus ini kamar Dan ini dapurnya guys Semoga pulang kesini udah berubah Tidak seperti ini lagi Nah ini juga dapurnya Ini kemarin gue beliin kompor baru Terus Abis itu ini kamar mandi Sabar pake sendal guys Gue gak mau guys Ini kamar mandinya teman-teman Bye kamar mandi Iya Dan inilah ibu villanya Dari ibu villa Sampai berjumpa lagi ibu villa Ini luarnya seperti itu guys Terus ini villa kebanggaan Tiana Hahaha Ini adalah villa nya Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa